Anak kedua nyalon jadi kepala daerah, batas usia kepala daerah 30 tahun langsung berubah. Keren kan? Ini baru bapak terbaik sepanjang masa. Pokoknya slogannya kayak penjual mainan. Sayang anak, sayang anak. Peristiwa seperti ini kok kayaknya udah pernah kejadian. Tapi gak lupa di negara mana ya? Waktu itu ada anak kepala negara mau nyalon jadi wakil kepala negara. Karena kendala usia tiba-tiba syarat usia wakil kepala negara dirubah. Ada yang ingat gak kejadiannya dimana ya? Pokoknya tiba-tiba lupa ya? Kemarin yang dirubah batas usia wakil kepala daerah. Sekarang yang dirubah batas usia wakil kepala daerah. Asli benar-benar udah jambu ini. Peristiwa yang udah pernah terjadi sekarang terurang lagi. Emang benar kata orang. Kalau kita mau mencapai cita-cita jadi penjabat tinggi butuh restu orang tua. Terutama bapak. Kalau bapak udah ngasih jalan. Apapun kendalanya bisa dirubah. Itu hebatnya restu orang tua. Bila perlu gak usah ada pemilihan. Langsung aja dilantik. Lalu kak pribadi sebenernya mendukung penuh munculnya para pemimpin muda. Setuju pemimpin muda diberikan kesempatan. Asal dalam prosesnya tidak ada unsur kepentingan. Kalau ada unsur kepentingan berarti... Ayo!